Kelas 7 kurikulum berdekat kita masuk halaman 238 lagi yaitu sesi kelima, your turn, giliran kamu menulis. Jadi di sini kamu akan diberi tugas untuk membuat sebuah tulisan yang sesuai dengan mata pelajaran yang sudah kita buat pada bab ini, yaitu membuat descriptive text tentang sebuah ruangan. Nah di sini bagian A itu memerencanakan dan brainstorming. Untuk merencanakan ini, pikirkan satu ruangan di sekolah kamu, kemudian buat daftar kata-kata untuk menggambarkan ruangan tersebut. Nah sama dengan yang ditugas pada sebelum ini, di halaman 237, ini dia kata-katanya apa-apa saja yang cocok. Untuknya, untuk nama ruangan tersebut, kemudian apa ukurannya, kemudian apa saja objek-objek yang ada di dalam ruangan tersebut, dan kemudian aktivitas-aktivitas apa saja yang biasanya kamu lakukan di ruangan tersebut. Nah sama dengan yang di halaman 237, bagi yang belum menonton, silahkan tonton pada video halaman 237 ini, atau halaman berikut sebelumnya, semua halaman sudah selesai saya terjemahkan, dan juga saya jawab, Nah disini ya, setelah itu, kalau kamu sudah menyelesaikan yang di atas, ini akan gampang lagi nih, itu untuk worksheet 5.20, kemudian membuat outline, dan membuat draft, jadi garis besar dan membuat draftnya. Buatlah sebuah outline atau garis besar dari paragraf tersebut, paragraf yang akan kamu buat maksudnya, menggunakan struktur berikut ini. Nah strukturnya, ini ada identifikasi, yaitu nama dari ruangan, kemudian textnya apa, kemudian deskripsi dari ukurannya, fitur pertama ukurannya, bagaimana ukurannya besar, kecil, atau sedang, kemudian fitur kedua, objeknya apa-apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, kemudian fitur ketiga, aktivitas-aktivitas saja apa saja, yang kamu lakukan pada gambar, pada ruangan tersebut. Nah disini, bukan dalam bentuk, kalau di atas kan bentuk kata-kata, kata-katanya saja, kalau di bawah ini, di worksheet 5.21, itu kamu harus membuat kalimatnya, dalam bentuk kalimat. Nah jadi, berdasarkan kata-kata yang sudah kamu buat pada worksheet 5.20, kamu mengerjakan untuk worksheet 5.21 ini adalah bentuk kata-katanya lagi, dalam bentuk kalimat maksudnya. Jadi textnya, ini ruangannya, nama ruangan ini adalah, atau ruangan favorit saya adalah ruangan kelas saya misalnya. Nah kamu deskripsikan, ruangannya bagaimana, atau kamu ada ukurannya, kamu buat ukurannya, kalau big saja oke, tidak masalah. Kemudian objek di dalam ruangan itu apa-apa saja, misalnya kamu suka perpustakaan, misalnya ya. Nah dan juga fitur ketiga, aktivitas-aktivitas saja yang kamu lakukan, dalam semuanya ini dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk kata-kata saja lagi, kalimat. Nah setelah itu, kamu menulis dan mengedit. Nah kamu tulis deskriptif paragraf di sini ya, paragraf deskriptifnya. Jadi kamu buat itu satu paragraf saja, hasilnya itu satu paragraf saja, tidak banyak-banyak. Nah kamu buat di sini ya, hasil bentukannya seperti contoh yang di atas, seperti contoh my classroom ini, nah ini, seperti ini hasilnya nanti ya. Hanya satu paragraf saja, tidak banyak-banyak, tetapi di dalam paragraf tersebut, strukturnya ada identifikasi, deskripsi. Itu saja, deskripsinya tentang ukuran, objek yang ada di dalam ruangan tersebut, dan aktivitas-aktivitas apa saja yang kamu buat, dalam yang kamu lakukan, atau kegiatan yang kamu lakukan, bersama teman-teman dan guru di dalam ruangan tersebut. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.